berwudu, kebenarnya harus sesuai dengan betulnya aku telah sholat melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya sangat sayang kalau ada ibunya kalau ada ibu itu sangat sayang Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembacaan buku Khud Aqidatak dan kita sampai pada pertanyaan yang ke-24 di pertanyaan yang ke-24 penulis menyampaikan hal ya juzu az-zabhu li ghairillah bolehkah menyembelih untuk selain Allah dan ini termasuk salah satu diantara pelanggaran yang dilakukan oleh kaum musyrikin beliau memberikan jawapan la ya juzu hukumnya tidak boleh dan dalilnya adalah firman Allah fa salli li rabbika wanhar kerjakanlah salat untuk Rabmu wanhar li rabbik, wanhar dan sembelilah korban lakukanlah nahr yang itu juga untuk Allah Ta'ala inhar mananya adalah idh bahlillah sembelilah untuk Allah sedangkan talil dari hadis adalah sabda Nabi SAW Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah ruahu muslim hadis riwayat muslim perbuatan menyembelih untuk selain Allah di tempat kita sering disebut dengan sacen sacen dalam bentuk binatang kemudian disembelih sebagai bentuk penyembahan kepada selain Allah dan sebagian tradisi menggunakan kerbau kemudian nanti ditanam atau dilabuh di laut sebagaimana kebiasaan kebiasaan sebagian masyarakat ketika mereka melakukan larung atau yang mereka sebut dengan sedekah bumi dan apa yang disinggung oleh penulis pelanggaran ini tidak jauh dari kita pelanggaran ini ada di Merapi Gunung Merapi ada di Sekorokitul ada di beberapa tempat di Jogja dua tempat tadi sudah kita sebutkan dan juga di beberapa tempat yang lainnya ketika orang mau membangun jembatan maka kadang dia melakukan sacen dengan menyembelih kambing lalu kepalanya ditanam ketika orang mau membangun gedung kadang dia nanam dia melakukan ritual kemudian menanam kepala kerbau dan aneka kegiatan yang lainnya yang itu bentuknya adalah penyembahan kepada selain Allah dalam bentuk menyembelih binatang untuk selain Allah SWT dan ini termasuk syirik besar yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam dan Nabi SAW mengatakan Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah SWT tentang masalah penyembelian sebagaimana pembahasan yang kemarin kita sampaikan yaitu seputar masalah nadar maka disana ada yang berkaitan dengan hukum atau berkaitan dengan masalah akidah dan ada yang berkaitan dengan masalah hukum fikih sehingga kalau kita buat rincian kita buat skema sebagai berikutnya kita akan melihat korelasi antara bentuk penyembelian yang kaitannya dengan masalah akidah dan bentuk penyembelian yang kaitannya dengan masalah fikih pembahasan ini ada yang dikupas dalam masalah akidah dan ada yang dikupas dalam masalah fikih dan biasanya kajian dari sisi fikih lebih luas, lebih detail daripada kajian dalam masalah akidah kajian dalam masalah akidah terkait menyembelih adalah pembahasan antara ibadah dan syirik ketika dia ditujukan hanya untuk Allah semata maka statusnya ibadah yang diterima oleh Allah ibadah yang akum ketika dia ditujukan untuk selain Allah maka statusnya adalah perbuatan kesyirikan dan Allah SWT menyebut salah satu diantara binatang yang haram dimakan adalah binatang yang ketika disembelih itu disebut nama selain Allah SWT sehingga kajian seputar masalah ibadah terkait masalah menyembelih ditinjau dari kajian akidah adalah apakah kegiatan menyembelih itu termasuk diantara bentuk ibadah kepada Allah ataukah ibadah kepada selain Allah sedangkan kajian seputar masalah menyembelih dilihat dari kacamata fikir adalah membahas dari sisi kehalalan kapan sebuah penyembelian itu terhitung sebagai penyembelian yang halal sehingga disitu dibahas syarat apa saja yang harus dipenuhi agar sembelian itu halal dan yang terjadi begini pelanggaran di poin yang pertama pelanggaran dalam masalah akidah menyebabkan batalnya masalah fikir bisa dipastikan tidak halal tapi pelanggaran di masalah fikir belum tentu pelanggaran di masalah akidah saya ulang ya pelanggaran dalam masalah akidah terkait penyembelian sudah dipastikan dia juga pelanggaran dalam masalah fikir sehingga nanti binatang itu statusnya haram tidak mempunyai standar halal tapi belum tentu pelanggaran dari sisi fikir yang menyebabkan binatang itu haram termasuk juga pelanggaran dalam masalah akidah misalnya ada orang yang menyembelih hewan tapi dia menyembelihnya dengan disetrum bismillah disetrum akhirnya binatang itu mati dan tidak keluar darah binatang itu mati tidak mengeluarkan darah dia pelanggaran dari sisi fikir karena tidak mengalirkan darah sehingga tidak halal meskipun tidak kita sebut perbuatan ini adalah perbuatan kesyirikan yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala bisa dipahami insyaAllah tapi kalau pelanggarannya dari sisi akidah ada orang yang menyembelih untuk selain Allah maka bisa dibastikan dia nanti tidak halal karena itulah diantara syarat kehalalan diantara syarat penyembelian yang sesuai dengan kaedah fikir sehingga dia bisa menjadi halal adalah tidak melanggar diantara syarat adalah tidak melanggar sisi akidah kalau melanggar sisi akidah maka sudah barang tentu status binatang itu tidak halal untuk dikonsumsi baik sekarang apa saja bentuk pelanggaran penyembelian dalam masalah akidah pelanggaran bentuk penyembelian dalam masalah akidah ada dua pertama pelanggarannya ada dua yang pertama adalah menyembelih dengan menyebut nama selain Allah dengan menyebut nama selain Allah misalnya ada orang muslim ketika menyembelih dia menyebut atas nama nyirorokidul terus pisaunya ditarik atas nama atau dengan nama penunggu gunung merapi kemudian pisaunya ditarik maka berarti dia menyembelih dengan menyebut nama selain Allah dan ini termasuk diantara perbuatan kesyirikan pelakunya melakukan pelanggaran kesyirikan dan status binatangnya adalah binatang yang haram sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran khurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi ada di surat Al-Maita ya tiga diharamkan bagi kalian bangkai darah daging babi dan binatang yang uhilla li ghairillahi bihi binatang yang diikrarkan dengan menyebut nama selain Allah ketika dia menyembelih sehingga ini termasuk kesyirikan dan nanti status binatangnya adalah haram kemudian yang kedua pelanggaran dalam masalah akidah dalam pelanggaran dalam masalah akidah ketika menyembelih yang kedua adalah menyembelih untuk tujuan untuk tujuan persembahan sajen ya untuk tujuan sajen persembahan bahasa lainnya sajen kepada selain Allah misalnya tadi kerbau ini mau dipakai larung sehingga nanti kepalanya tidak boleh dimakan kemudian datanglah tukang jagal yang nanti akan menyembelih kerbau ini tukang jagal ini muslim sehingga kata punya islam ketika dia menyembelih kerbau dia baca bismillah sesuai dengan kaedah penyembelian dalam agama islam tapi dari awal tujuan penyembelian kerbau ini adalah dalam rangka untuk larung meskipun disembelih dengan menyebut nama Allah tapi tujuannya untuk persembahan kepada selain Allah karena untuk larung untuk sedekah bumi maka statusnya juga perbuatan kesyirikan dan nanti haram untuk di konsumsi dan itu salah satu diantara pelanggaran orang musyrik tayyid karena itulah pelanggaran di sini sekali lagi pelanggaran dalam masalah akidah ketika menyembelih itu mempengaruhi pelanggaran dalam masalah fikir karena diantara syarat kehalalan adalah tidak melanggar sisi akidah sehingga kalau ada orang yang menyembelih dengan menyebut nama selain Allah atau dia menyembelih untuk tujuan persembahan kepada selain Allah maka sudah barang tentu status sembelian itu adalah sembelian yang haram dan Allah subhanahu wa ta'ala melarang hal ini dalam Al-Quran sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Al-An'am ayat 121 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَلَا تَأْكُلُ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ janganlah kalian makan binatang yang tidak disebutkan nama Allah di sana ketika menyembelih tidak menyebut nama Allah وَإِنَّهُ لَفِسْقُنُ sesungguhnya itu adalah binatang yang fasik dan Nabi s.a.w. juga bersabda مَا أَنْهَرَدَّمْ وَذُكِرَاسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقُلُ alat apapun yang bisa mengalirkan darah dan ketika digunakan untuk mengalirkan darah digunakan untuk menyembelih disebutkan nama Allah di sana فَقُل maka silahkan kalian makan sehingga ini menunjukkan bahwa syarat halalnya menyembelih adalah pertama mengalirkan darah yang kedua menggunakan alat yang bisa mengalirkan darah yang kedua disebutkan nama Allah s.w.t agar sembilan ini bisa menjadi halal tayyid nah ketika disebutkan nama selain Allah maka sembilan itu menjadi harum baik insya Allah kita cukup bisa memahami dari sisi akidah ini karena cukup mudah untuk kita pahami terkait pelanggarannya yaitu menyembelih dengan menyebut nama selain Allah atau menyembelih dengan tujuan untuk persembahan kepada selain Allah meskipun waktu menyembelihnya dia menyebut nama Allah s.w.t baik selanjutnya kita akan bahas lebih detail tentang masalah menyembelih dari sisi VK ini akan kita hapus ya kita akan bahas lebih rinci tentang hukum penyembelian dari sisi VK dan ini bertepatan dengan momen yang sebentar lagi kita akan masuki yaitu idul adha dimana kita akan melakukan ibadah kurban tayyid mohon bedakan antara menyembelih dengan berkurban akikoh atau hadiyu menyembelih sendiri korban itu sendiri akikoh sendiri hadiyu sendiri anda tolong bedakan ini tayyid kita akan bahas ya jadi kita sedang membahas hukum menyembelih secara mutlak secara umum yang tidak ada kaitannya dengan masalah ibadah tertentu jadi menyembelih dilihat dari tujuannya dilihat dari tujuan dilihat dari tujuan ada dua yang pertama menyembelih untuk ibadah tertentu contohnya kurban korban contoh yang lain akikoh contoh yang lain hadiyu hadiyu kalau di masyarakat kita lebih sering dikenal dengan bayar dam ini menyembelih yang tujuannya untuk ibadah tertentu yang kedua menyembelih untuk dimakan dagingnya dimakan hasilnya tidak harus dimakan bisa untuk dimanfaatkan yang lain juga bisa menyembelih untuk dimanfaatkan hasilnya sudah kira-kira kalau kita ditanya dari dua jenis bentuk penyembelian ini mana yang aturannya lebih ketat jawabannya ini aturannya lebih ketat ini aturannya lebih ketat lebih ketat aturannya kenapa karena setiap ibadah itu ada aturannya kurban misalnya apa aturannya ada batas waktunya hanya boleh dilakukan di tanggal 10 dhul hijjah 11 12 dan 13 10 dhul hijjah idul adha dan hari tashrik orang berkurban di luar tanggal itu tidak bisa kemudian aturan yang lain apa hanya boleh dilakukan setelah orang menjalankan sholat id kalau dia belum sholat id tidak boleh menyembelih aturan yang lainnya lagi misalnya aturan yang lainnya lagi misalnya dianjurkan bagi yang sudah punya hewan kurban untuk tidak potong kuku tidak potong rambut dan seterusnya dan aneka sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi SAW ketika berkorban termasuk diantara tidak boleh menjual kulitnya tidak boleh menjual kepalanya hasil kurbannya tidak boleh digunakan untuk mengupah jagal itu aturan-aturan yang berlaku di sini aturan akikoh akikoh dilakukan setelah bayi lahir sehingga tidak ada akikoh sebelum bayi lahir dianjurkan di hari yang ketujuh kemudian nanti ada beberapa aturan yang lain misalnya cara membagi dagingnya bagaimana apakah mateng ataukah mentah ada aturan tambahan bayar dam juga demikian ada waktunya kemudian itu harus disembelih dimana ada aturan sudah karena itu untuk yang pertama menyembelih yang tujuannya aturan untuk ibadah tertentu dia bukan sebatas yang penting halal dimakan dagingnya tapi harus memenuhi aturannya karena itulah siapa yang menjalankan ibadah ini dan lebih sesuai aturan maka akan semakin sempurna amal yang dia kerjakan dan itu seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran yang sampai kepada Allah bukan dagingnya bukan darahnya tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian sehingga dalam masalah kurban yang diperhitungkan itu bukan masalah banyak dan sedikitnya daging juga perlu memperhitungkan apakah ini sudah sesuai dengan aturan atau tidak misalnya misalnya salah satu diantara syarat kurban adalah hewannya harus memenuhi usia tertentu harus sudah powel boleh gak misalnya begini ada hewan yang usianya sudah powel powel itu kalau sapi dua tahun kambing satu tahun ada hewan yang usianya sudah powel tapi kurus hewan yang satunya belum powel belum usia dua tahun tapi gemuk pilih yang mana sapi gemuk tapi belum mencukupi usia atau yang lebih kurus tapi sudah mencukupi usia kalau kita hanya bicara daging tentu yang lebih gemuk lebih bagus cuman kita gak bicara daging kita bicara aturan makanya Allah katakan yang sampai kepada Allah bukan dagingnya bukan darahnya wala kiniyan alhu taqwa minkum tapi yang sampai kepada Allah adalah taqwa kalian makanya secara umum kurban yang disembelih sendiri itu lebih besar nilai pahalanya saya katakan secara umum lebih besar nilai pahalanya dibandingkan kurban yang dikirim ke daerah yang lain meskipun di latar belakangi karena pertimbangan oh disana butuh di Jakarta sudah terlalu banyak bludak daging dimana-mana Jogja daerah kota juga banyak daging dimana-mana Gunung Kidul kurang Kulon Progo kurang Indonesia bagian timur kurang lalu kita lebih tertarik saya kalau korban yang penting pokoknya dagingnya bisa dimanfaatkan orang lain saya kirim ke Indonesia Timur saya kirim ke Gunung Kidul saya kirim ke Kulon Progo baik pertimbangan ini tidak kita salahkan tapi ketika anda selalu seperti itu berarti anda tidak pernah menyembeli hewan kurban anda sendiri atau tidak pernah menyaksikan proses penyembelian hewan itu padahal bagian dari sunnah ketika kurban adalah menyembeli sendiri menyaksikan proses penyembeliannya karena itulah sekali lagi bahasanya korban itu tidak bicara masalah daging distribusi daging tapi kita bicara masalah aturan semakin sesuai aturan makin bagus contoh yang lain kadang ada orang yang punya pertimbangan begini kamu kalau nyembeli hewan kamu di tanggal 10 itu terlalu banyak yang disembeli coba ketika kamu sembelih di tanggal 13 hari tasyrik yang terakhir ketika daging sudah terdistribusi semuanya kambing kamu atau sapi kamu belum kau sembelih itu akan lebih memudahkan bagi panitia karena dibuat rentang hari ini nyembelih 10 hari besok nyembelih 10 lagi besok nyembelih 10 lagi kalimat ini menunjukkan bahasanya dia menyembelih karena pertimbangan masalah kemudahan distribusi biar tidak meludak di satu hari maka kita alihkan sebagian di tanggal 13 agar nanti distribusinya lebih gampang baik anda membuat pertimbangan itu tidak salah cuma ada pertimbangan yang lebih bagus tanggal 10 dulhijjah itu termasuk hari yang sangat istimewa karena dia masih direntang 10 pertama bulan dulhijjah yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis Raya Bukhari ma min ayyamin al-amal salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam yakni ayyaman asyar gak ada amal yang dikerjakan oleh seorang hamba yang lebih dicintai oleh Allah melebih amal yang dikerjakan di 10 hari pertama dulhijjah sehingga kalau kita mengerjakannya di hari tashrik nyembelihnya di hari tashrik gak dapat keutamaan hadis ini itu yang saya maksud bahwa nyembelih untuk tujuan ibadah tertentu itu kita bicara aturan kita bicara aturan dan bukan bicara masalah daging berbeda untuk yang kedua menyembelih untuk dimakan hasilnya maka yang penting disini yang penting halal bicaranya bicara halal sudah yang penting maunya halal gak ada aturan khusus anda mau makan daging kambing tapi hasil nyembelih lalu anda beli kambing anda suruh orang pak pak tolong disembelihkan disembelih setelah disembelih di kuliti dan seterusnya pak saya boleh gak ngupah bapak pakai kulit dan kepala tapi saya gak ngasih duit jagalnya mau ya sudah silahkan bawa anda tinggal bawa dagingnya sudah itu kalau dipakai kurban batal kurbannya tapi kalau untuk yang pertama yang kedua ini terserah karena yang penting halal dimakan yang penting adalah halal dimakan karena itulah akikoh kurban hadiu dan aneka sembelian syari yang lainnya dia tidak hanya sebatas yang penting halal tapi halal plus yaitu disembelih dan tujuannya dalam mereka untuk ibadah dulu ada salah satu sahabat yang dia sangat semangat untuk apa beribadah tapi karena tidak tahu ilmunya akhirnya malah batal dia itu ingin kambingnya adalah kambing yang pertama kali disuguhkan kepada Nabi SAW ketika itu akhirnya selesai sholat subuh dia pulang cari kambing terus disembelih selesai disembelih dimasak kemudian berangkat sholat ke lapangan selesai sholat disuguhkan kepada Nabi SAW ya Rasulullah saya telah menyembelih kambing saya sebelum sholat tadi apa jawab Nabi SAW syatuka syatulahmin kambingmu itu hanya halal dimakan dagingnya tidak bernilai korban kenapa karena disembelih sebelum sholat karena dia disembelih sebelum sholat meskipun niat sahabat ini bagus tapi karena dia tidak tahu akhirnya dia melakukan kesalahan dimana sembelian yang dia lakukan adalah tidak bernilai korban meskipun halal untuk dimakan karena itu kita bisa lihat begini ya batal di bagian ini ini saya kasih nomor ya 1 2 batal 2 berarti batal 1 gitu ya kalau nyembelihnya salah sehingga tidak memenuhi standar halal maka gagal jadi korban korbannya tidak sah tapi tidak sebaliknya tidak sebaliknya batal 1 tidak berarti batal 2 korbannya salah tidak menyebabkan sembeliannya jadi haram misalnya tadi disembelih sebelum sholat batal korbannya dagingnya gimana halal dimakan ada orang yang beroban nyembelih kambing setelah itu kepala dan kulitnya diberikan kepada jagal ini untuk upah dan itu sebagai upah itu juga bisa batal korbannya terus jagingnya gimana halal kenapa pembahasan dalam hal ini batal hasil batal bagian yang kedua tidak mengguni standar halal maka bisa menyebabkan korbannya batal agikohnya batal apa delilnya kalau ngupah jagal dengan menggunakan hasil korban kok batal korbannya ada hadis riwayat hakim dimana nabi sallallahu bersabda siapa yang menjual kulit korbannya maka tidak ada korban baginya artinya korbannya dinilai batal baik berarti kalau misalnya kita tambahkan satu lagi tadi ya kita tambahkan dari sisi aturan akidah yang dia harus disembelih untuk Allah yang dia harus disembelih untuk Allah berarti kita bisa buat urutan kita bisa buat urutan batal tiga maka batal dua ketika dia gagal dalam masalah akidah ketika menyembelih maka menyebabkan tidak halal dimakan batal dua kalau sudah batal dua otomatis batal satu tidak halal untuk dijadikan sebagai korban akiko atau hadiu tapi tidak bisa dibalik tidak bisa dibalik batal satu tidak sama dengan batal dua gagal kurban belum tentu haram dimakan dan ketika batal dua belum tentu batal tiga ketika nyembelihnya salah sehingga hewan itu haram misalnya ketika menyembelih lupa lupa baca bismillah halal haram haram musyrik tidak itu namanya orang lupa kan tidak sengaja kok bisa disebut musyrik baik dia tidak musyrik maka dia tidak melakukan pelanggaran dari si akidah hanya saja hewan yang disembelih tidak halal kenapa dia tidak menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala baik insyaallah cukup mudah untuk dipahami baik nah sekarang kita bahas bagian ini ya saya tidak bahas ini insyaallah semoga nanti bisa kita kaji secara khusus membahas tentang fikih kurban sekarang kita akan bahas yang ini syarat agar halal dimakan hasilnya syarat agar halal dimakan hasilnya itu ada syarat yang terkait hewannya yang disembelih syarat terkait subjeknya jadi kalau saya kasih nama lebih bagus gini ya syarat penyembelian yang halal dimakan syarat terkait subjek syarat terkait objek syarat terkait alat dan satu lagi syarat terkait proses syarat terkait subjek syarat terkait objek berikutnya syarat terkait alat syarat terkait tata cara proses baik saya tidak akan menyampaikan ini secara detail karena ini masuk dalam ranah fikir dan kajian kita adalah kajian akhida kajian kita kajian akhida sehingga ini nanti hanya saya sebutkan beberapa contoh saja syarat terkait subjek misalnya contohnya dia harus muslim atau ahli kitab muslim atau ahli kitab subjeknya harus muslim ahli kitab yang kedua misalnya dia harus orang yang bisa berniat maka sembelian anak kecil meskipun berakal tidak sah karena dia belum bisa berniat belum belum tamiz dan beberapa syarat yang lainnya syarat terkait objek terkait hewannya hewannya harus hewan yang halal dimakan menyembelih babi meskipun disembelih secara syari tetap haram apalagi misalnya hewannya harus hidup saat proses penyembelian kalau hewannya sudah mati kecelakaan wah ini sayang ini padahal dia tinggal apa sakaratul maut disembelih begitu pisau nyentuh leher baru dapat dikit mati tetap dilanjutkan berarti dia ketika disembelih ketika proses disembelih sudah mati dan beberapa syarat yang lainnya syarat terkait alat misalnya harus alat yang bisa mengalirkan darah sebagaimana Nabi s.a.w. tadi mengatakan ma'anharaddam wadukirasmullahi alih semua yang bisa mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah di sana berarti dia harus alat yang alat yang bisa mengalirkan darah yang bisa melukai kalau alatnya tidak bisa melukai seperti palu kambingnya dipegangi di palu pecah kepalanya sampai tembus ke otaknya mati haram kenapa dia tidak melukai atau bikin memar kambingnya dipendungi memar mati maka dia haram kemudian syarat yang lain dia bukan kuku bukan tulang karena kuku dan tulang dilarang oleh Nabi s.a.w. menjadikan sebagai alat sembelian terkait proses misalnya apa yang harus putus apa yang harus putus yang kedua baca pas malah baca nama Allah dan beberapa yang lainnya nah ini semuanya dibahas dalam masalah fikir dan insyaallah semoga di kesempatan yang lain kita bisa bahas ini ketika bahas masalah fikir kurban semoga bisa dipahami dengan baik demikian yang bisa kita sampaikan wa sallallahu wa sallallahu wa'ala nabiyyina muhammadin wa'ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wan anilhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum wa sallamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton